woi bun, di video sekarang saya akan menggunakan kopi hitam, kopi pahit, tidak menggunakan gula, dan tidak lupa bagaimana cara memasang Dolby Atmos di android 9, 10 dan 11 ada juga beberapa pengguna yang bilang, setelah memasang Dolby Atmos, aplikasi yang muncul malah sopiping, pada penasaran kan? hai bun, langsung saja di gas oke bun, balik lagi sama bang ojan disini, selaku ketua RT di jimbabue, bang ojan ucapkan terima kasih banyak kepada semua pasukan sabun yang sudah mendukung bang ojan dari dulu sampai sekarang ya meskipun bang ojan upload videonya macam-macam, disini kan judulnya cara membuat android jadi botlob masih ada aja yang nonton disini sampai 771 kali ditonton dan mendapatkan komentar sebanyak 78 pokoknya para pasukan sabun kalau misalkan menurut bang ojan, the best lah ya meskipun komentar kalian kadang ada yang bang ojan respon kadang ada yang enggak tapi tidak mematahkan semangat kalian buat mendukung channel bang ojan dan nonton video baru yang sudah bang ojan upload bang ojan berharap kalau misalkan bang ojan lagi main keluar, bang ojan bisa ketemu kalian atau bisa berpapasan kalian di kamar mandi umum pokoknya nama user sabun nomor 1 lah, mau itu sabun colek, abu gosok, rinso atau yang sejenisnya yang penting sabun oke di video sekarang bang ojan bakalan share gimana sih caranya memasang dolby atmos di android 9, 10 dan 11 disini bang ojan belum memasang model magisk dolby atmos dan disaat bang ojan masuk ke musik dan bang ojan coba buat buka equalizer disini bang ojan masih menggunakan equalizer bawaan atau audio fx misalkan begini ya bun ada pasukan uji nyali yang bertanya bang fungsi dari dolby atmos itu buat apaan sih penting atau enggak jadi dolby atmos itu pengganti dari audio fx bawaan kalau misalkan audio fx bawaan itu kan suaranya cempreng ya udah kayak suara leluh nah kalau misalkan dolby atmos itu suaranya lebih ngebass jadi kalau misalkan kalian pakai dolby atmos dan dengerin musik biasanya suaranya dangdung-dangdung kanan kiri kanan kiri gitu udah mirip kayak vper 4 android tapi kalau misalkan bang ojan lebih bagus vper 4 android oke bun untuk step yang pertama kalian harus memindahkan fx bawaan kalian buka aplikasi road explorer selanjutnya kalian ubah mount rw menjadi mount ro atau sebaliknya selanjutnya kalian gulir ke bawah dan cari folder yang bernama system kalau misalkan sudah masuk kalian cari folder yang bernama private apps selanjutnya kalian pindahkan audio fx ke memori internal ataupun ke memori eksternal kalian pindahkan beserta foldernya nah di setiap rom itu berbeda-beda ya ada audio fx ada musik fx pokoknya nama yang belakangnya fx misalkan ada beberapa pasukan sabun nih yang tidak menemukan audio fx ataupun musik fx biasanya menyatu di dalam aplikasi musik nah cara satu-satunya kalian harus mengganti aplikasi musik yang ada di android kalian dan jika kalian gagal memindahkan aplikasi fx ke memori internal ataupun ke memori eksternal kalian bisa menggunakan custom twrp fungsi memindahkan aplikasi tersebut jadi seperti ini disaat kalian sesudah memasang dolby atmos disaat kalian mendengarkan musik ataupun nonton youtube fx yang digunakan itu secara default menggunakan dolby atmos jadi tidak otomatis berpindah ke audio fx bawaan lagi soalnya ada beberapa pengguna nih bun yang bilang bang disaat gue dengerin musik itu yang aktif menggunakan dolby atmos tapi kenapa disaat gue nonton youtube ataupun bermain game kenapa suaranya balik lagi ke awal itu dikarenakan audio fx ataupun musik fx yang ada di android kalian itu yang bawaan masih terpasang jadi belum dipindah ataupun belum dihapus jadi yang kalian butuhkan file nya adalah dolby atmos nya selanjutnya yang kedua adalah audio modification library atau acdb kalian pilih salah satu saja dan yang terakhir adalah selinux permissive oke bun karena pengungsian audio fx nya sudah berhasil sekarang kita pemasangan mode magisk nya bun kita buka aplikasi magisk manager disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 20.3 mode pertama yang harus kita pasang adalah mode magisk acdb ataupun audio modification library nah dari kedua mode magisk tersebut kalian pilih salah satu jadi jangan dipasang keduanya disini bang ojan mau memasang audio modification library versi 2.5 kita tunggu proses nya oke kalau misalkan sudah selesai langsung saja kita sambung memasang module magisk yang lainnya bro untuk module magisk yang kedua yang harus kita pasang adalah module magisk c linux permissive versi 2 untuk link nya silahkan kalian di enjoy saja di kolom deskripsi kalau misalkan sudah selesai langsung kita lanjut memasang dolby atmos nya disini kan ada beberapa versi tapi bang ojan menggunakan yang oreo strip pie kita tunggu proses nya sampai selesai dari ketiga mode magisk tadi kita tinggal pasang saja ya tidak perlu menekan volume atas ataupun volume bawah apalagi pepet terengkelan digenteng tetangga kalau misalkan sudah selesai langsung saja kita restart android nya bro oke kalau misalkan lengkuas setengah mateng sudah nyala sekarang kita cek mode magisk nya sudah terpasang dengan aman atau gagal oh iya bun disini bang ojan lupa kalian harus memasang module magisk busibox terserah kalian mau pasang busibox NDK brutal busibox ataupun yang versi lain juga tidak apa-apa intinya sih busibox disini sudah terpasang semuanya dan untuk selinux permissive nya juga sudah terpasang oke untuk step yang selanjutnya sekarang kita cek selinux yang ada di dadar gulung kita itu sudah berubah menjadi permissive atau masih enforcing kalian buka aplikasi terminal emulator download saja di playstore secara gratis kalian ketik su kemudian enter ketik lagi get enforce kalau misalkan sudah selesai kalian tekan enter nanti disitu bakalan ada tulisan permissive atau enforcing kalau misalkan permissive berarti sudah sukses oke bun kalau misalkan semua module magisk nya sudah kalian pasang dan sudah aman berjalan dan untuk setelah nya juga tidak ada yang kurang sudah aman berjalan bakalan muncul aplikasi dolby di home screen kalian jadi cukup kalian buka saja dan kalian setting seperti biasa mungkin ada juga nih beberapa pasukan sabut yang bertanya bang dolby sama vipr 4 android itu bisa digabung gak sih ya sebenarnya bisa aja mau kalian pakai keduanya boleh atau misalkan ada juga yang berpikiran bang sepikir gua takut jempol ya kalian cukup menggunakan dolby atmos saja gak perlu menggunakan equalizer lain disini bang ojan langsung aja membuka aplikasi musik dan bang ojan ingin cek nih equalizer bawaan dari device bang ojan itu sudah berubah menjadi dolby atau masih bawaan dan disini sudah berubah ya jadi default nya sudah menggunakan dolby atmos jadi audio fx tadi kan sudah dimigrasi ke internal jadi sudah gak bisa pakai audio fx bawaan kecuali kalau misalkan kita restore ya yang dolby atmos kita hapus kemudian audio fx itu kita pulangkan ke habitatnya dolby atmos ini kan sudah support untuk android 8 android 9 android 10 dan android 11 cuman perbedaannya dari file saja kalau misalkan android 10 dan android 11 itu berbeda file lagi tapi kalau misalkan kalian menggunakan android 8 ataupun android 9 kalian bisa menggunakan satu file yang bang ojan pakai sekarang itu hanya support untuk android 8 dan android 9 untuk android 10 dan android 11 itu berbeda file lagi ya kalian bisa langsung cek aja langsung di deskripsi nya disitu link nya sudah bang ojan siapkan di bagian itu juga sudah ada kot namanya jadi support untuk android 10 support untuk android 11 jadi jangan asal ucuk kumplang nanti kalau misalkan android 9 kalian pasang di android 11 ya ujung-ujung nya bakalan fc atau tertutup sendiri dan disini juga kan bang ojan aman-aman aja tuh gak ada first close atau gak ada tertutup sendiri dan macam-macam apalagi kalau misalkan android nya sampai restart sendiri itu hal yang gak mungkin bro tapi gak tau sih modul magisk dolby atmos ini bisa bikin botlop apa enggak soalnya sepanjang bang ojan ucuk kumplang modul magisk viper 4 android ataupun dolby itu gak pernah yang namanya brick ataupun botlop mentok di logo ataupun balik lagi ke custom twrp jadi buat kalian yang pernah tuh ngalamin memasang viper 4 android ataupun dolby dan mentok di logo kalian bisa komen aja di bawah ya sekedar info aja ya siapa tahu ada yang takut botlop jadi gak jadi pasangnya misalkan ada beberapa pasukan sabun nih yang bertanya bang memasang modul magisk dolby atmos itu memakan ram gede apa enggak sih soalnya kan nambah lagi aplikasi tuh otomatis device kita yang ram nya udah krebon pasti kecek dong nah tadi kan di awal video bang ojan menjelaskan tuh memindahkan audio fx bawaan ke internal jadi gak akan memakan ram lagi jadi masih aman-aman aja lah untuk penggunaan ram nah ini tips dari bang ojan kalau misalkan kalian memasang modul magisk viper 4 android ataupun dolby atmos disarankan kalian backup sistemnya ya meskipun kalian memasang dalam jenis modul magisk meskipun kalian hapus tetap aja driver nya bakalan nyangkut di sistem kalian kadang ada yang bug suara lah kadang ada yang main gamenya suaranya enggak muncul lah kadang dan macam-macam jadi harus di backup dulu sistemnya kemudian kalian pasang modul magisk nya oke semoga aja kalian paham ya dari awal sampai akhir bang ojan selama kalian ikuti tutorial dari awal sampai akhir gak ada file yang di skip atau gak ada yang error atau mungkin untuk pemasangannya berhasil pasti gak akan mengalami kendala dijamin aman-aman aja bro makanya bun kalau misalkan nonton video itu sambil nafas jadi biar fokus jangan lupa ya bun cempol kakinya itu disepakin ke hp jadi biar tombol subrek sama like nya itu otomatis kepencet bang ojan nya harus pamit buat kalian semua jaga terus kesehatannya jangan lupa makan jangan lupa ngopi kalau misalkan ngopi gelasnya jangan diminum sampai ketemu di video selanjutnya bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati